Hai Asoy ketemu lagi dengan Captain Diego kali ini Captain Diego akan membahas RCR controller ini bisa enggak sih di upgrade pada video sebelumnya Captain sering membahas tentang RCR controller ini untuk yang belum nonton video-video sebelumnya silahkan komandan cek di bawah deskripsi ini Oke untuk yang baru bergabung dengan channel Captain Diego salam asoi komandan hehehe jangan lupa subscribe dulu like komen dan share jangan lupa tuh itu di bawah ada loncengnya bunyikan dulu komandan biar Captain Diego akan lebih semangat lagi bikin konten yang lebih asoi lagi nah sekarang Captain ingin membahas atau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari para komandan Captain untuk RCR controller ini bisa di upgrade enggak sih nah sebelum dijawab Captain mau jelasin dulu ya kalau RCR controller ini ini jenisnya kiddy komandan nah ini kan RC ini jenisnya kiddy ya komandannya jadi quick drive jadi belum propok ini biasanya digunakan untuk anak-anak tapi kenapa sih pengen pada di upgrade ya karena mungkin mungkin tampilannya ini emang cakep banget gitu tampilannya jadi banyak pertanyaan bisa nggak sih di upgrade nah kalau menurut Captain Diego bisa sih bisa gitu Nah apa saja Captain yang harus digantinya untuk meng-upgrade ini ya kalau menurut Captain Captain belum pernah nyobain ya karena eh menurut eh apa karena akan kalau diganti part-partnya ini akan apa ya akan lebih mahal gitu Nah jadi kalau mau di upgrade saya salah satunya ini harus dibongkar nih yang ini nanti dalamannya seperti ini nih dalamannya ada ini ini adalah receiver atau kalau dikitame disebutnya apa ya PCB gitu nah ini harus diganti PCB ini karena yang ini juga nah ini transmitternya nah ini transmitternya atau remote-nya ini juga harus diganti biasanya ngeganti remote ini harus dengan resipernya jadi satu set nah ini sekitar kalau beli ini 150 sampai 200 ribu lah kalau mau ganti kelistrikannya kemudian nah disini ada ini yang disini servo servo ini juga harus diganti kenapa harus diganti ya karena servo itu kan buat belok kiri kanan nah kalau untuk ini ini kan kiri kalau kiri itu yang nggak bisa diatur nggak bisa diatur jadi sekali belok ya langsung belok nah kalau proposional jadi beloknya itu sesuai keinginan kita nah kemudian si remote-nya pun ketika ngegas itu sesuai keinginan kita mau pelan mau cepat mau sedang nah itu namanya Propo jadi proposional kalau ini bawaannya adalah kiri bawaannya adalah kiri gitu nah selain apa selain servo untuk belok-beloknya berarti para komandan harus eh ganti baterai juga nah kalau baterai karena apa ya biasanya kan 4,8 nah kalau diganti resipernya dengan yang proper berarti harus dengan baterai eh apa Leon apa Lipo nah gitu komandan untuk harganya baterai sekitar 80-150 lah nah servo 50-100 ribu tuh komandan daripada kita upgrade ini saya empatnya juga part part ininya susah di beli itu karena yang jualnya pun kalau untuk superpat jenis skiddy ini emang jarang memang susah kalau ada pun itu akan mahal bila dibandingkan dengan superpat Propo nah jadi kalau untuk pengen ngeupdate ini paling sekitar 300-500 ribu nah kapten sarankan mending yang langsung aja yang beli aja yang beli Propo hahaha jadi biar enak gitu kalau untuk Propo biasanya untuk dewasa ke atas lah gitu komandan nah jadi jawabannya gimana kapten bisa diupdate gak untuk jenis roller atau RC jenis skiddy ini bisa komandan tapi ya itu kapten sarankan mending beli langsung yang Propo aja karena akan kehitung lebih mahal gitu komandan oke jangan lupa subscribe like comment dan share jangan lupa loncengnya bunyikan komandan salam asho bye